Jadi silahkan di trial dulu Dicoba untuk semua potongan Dicoba Kemudian diolah ya Sampai jadi Fried chicken yang benar-benar siap dimakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guys Masih di Benghan Channel Di video kali ini saya ingin memberikan informasi Bagaimana caranya kita memulai Bisnis atau jualan fried chicken Sebelum menonton video ini Pastikan kalian sudah subscribe Like dan komen Dan jangan skip videonya ya Agar kalian benar-benar paham sekali Bagaimana persiapan untuk berjualan fried chicken Jadi silahkan di trial dulu Dicoba untuk semua potongan Dicoba Kemudian diolah ya Sampai jadi Fried chicken yang benar-benar siap dimakan Nah setelah jadi Kalau memang bumbunya sudah pas Bumbunya silahkan dikunci ya Ditulis jangan sampai lupa untuk pembuatannya Setelah itu Kita mencari tempat Tempat yang strategis Tempat yang bagus Terus Awali dengan tempat yang ala kadarnya dulu aja Maksudnya Gerobak mungkin ya Kalau kiosk atau toko kan Mungkin sewanya mahal Jadi awalnya sudah mengulakan Budget atau modal yang besar Jadi kalian bisa cari tempat Dimanapun kalian mau Mungkin di pertigaan Di depan sekolahan Kemudian di jalan Dan sebagainya Yang sewanya juga murah-murah Dan juga persiapkan Gerobaknya guys Gerobaknya juga harus Walaupun murah gitu ya Gak terlalu mewah Tapi tampilannya harus yang bagus Yang baik Keren lah Ya Atau kalian bisa lihat Gerobak-gerobak fried chicken Yang Yang ada di luaran Itu bisa dicontoh Seperti apa Kalau perlu ditanya Belinya dimana gitu ya Berapa harganya Gak apa-apa Jadi setelah itu dipersiapkan Kemudian Tadi kan bumbu sudah ya Bumbu sudah Kemudian tempat juga sudah dapat Gerobak sudah dapat Selanjutnya Kalian harus menentukan harga Perpotongnya berapa Nah Sebagai contoh Kalau potong sembilan Itu kan jumlah dadanya itu Tiga Pak atas dua Pak bawah dua Sayap dua Totalnya sembilan potong ya Nah kalian bisa menentukan Harga Perpotongnya berapa Nah Setelah menentukan potongan itu Dengan harga yang sesuai dengan Ditentukan Maka nanti kalian akan Mendapatkan satu ekor Jadi Berapa rupiah Setelah dipersiapkan semuanya Harga sudah semua Kemudian peralatan juga sudah semua Dan Coba trial sekali lagi guys Trial sekali lagi Dicoba lagi Bikin Satu ekor Kemudian digoreng dan dimakan Bersama keluarga lah Katakannya Untuk mencoba Mencicipi Apakah ini sudah layak jual atau belum Kalau dirasa kurang Bisa tambah 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 Bumbu dan sebagainya Sehingga Rasanya pas ya Nah Setelah semuanya itu beres Baru kalian menentukan Nama guys Nama itu penting juga Penting karena Jualannya kan kita berharapnya Panjang ya Jadi Tentukan nama Kemudian Bikin desain Ya Dipercetakan Mungkin ada spanduk Atau mungkin Dibender di gerobaknya Atau mungkin juga Di kertas Kemasannya Dan dusnya ya Box nasinya Itu pun juga Menentukan Jadi biar ada kesan bahwa Wah rasanya enak nih Mereknya ini Jadi Untuk menentukan Pembeli itu Akan kembali lagi Karena dia menentukan Dari merek ya Setelah jadi semua Baru kalian bisa Siap-siap berjualan ya Dengan awal Mungkin 1-2 ekor dulu Kemudian besoknya Nambah lagi Nambah lagi Kemudian dan seterusnya ya Sampai nanti Setelah settle Enak Bagus Banyak yang beli Nah Baru kalian bisa Nambah varian yang lain Mungkin kentang goreng Mungkin ada Gorengan yang lain Atau usus Atau kulit Dan sebagainya ya Jadi seperti itu guys Cara pembuatan Atau persiapan Untuk berjualan Fresh chicken Itu saja yang bisa Saya sampaikan guys Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Di channel ini Agar saya lebih Semangat lagi Untuk memberikan Informasi-informasi Seputar Dunia kuliner Terutama Fresh chicken Jangan lupa Sekali lagi Subscribe Like Dan komen Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih